Ukraina jadi alat ekspansi NATO, Iran jadi alat pembalasan Rusia. Hmm, sobat anti hoax, mari kita cek. Klaim ini berasal dari aplikasi Trades. Konten yang diunggah ini sudah dibatasi oleh pihak Trades karena dinilai tidak berbasis data. Klaim itu beredar di tengah invasi Rusia ke Ukraina yang masih berlangsung hingga saat ini. Hubungan Rusia dan Iran semakin dekat. Iran memasok ribuan drone dan rudal medan perang untuk membantu Moskow dalam perang melawan Ukraina pada 2022. Ketua Pusat Studi Eropa dan Eurasia Universitas Airlangga Radityo Dharmaputra bilang, setelah invasi skala penuh Rusia atas Ukraina pada 24 Februari 2024, NATO mendukung Ukraina. Tapi, kata Radityo, itu dukungan separuh hati. Karena NATO hanya mendukung amunisi dan melatih tentara Ukraina tanpa bertempur langsung melawan Rusia. Soal Iran yang diperalat Rusia, Radityo bilang Iran melihat Rusia hanya sebagai kesempatan perdagangan senjata. Presiden Iran yang baru bilang, tidak lagi menjual senjata ke Rusia dan mendukung Ukraina. Di kutip dari Al-Zazira, Iran mengatakan, memang menjual pesawat nirawak Rusia. Tetapi, ini terjadi beberapa bulan sebelum dimulainya perang. Iran juga dengan tegas membantah telah mengirim rudal tersebut beberapa kali sejak klaim tersebut pertama kali dilontarkan oleh pejabat barat pada akhir tahun 2022. Jadi, narasi Ukraina dijadikan alat ekspansi NATO dan Rusia memperalat Iran adalah menyesatkan. Saya Billy, jangan lupa sharing sebelum sharing ya guys ya.